Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial lagi yaitu cara untuk mengganti kata sandi dan juga nama di WPXL Home nah mungkin untuk teman-teman yang baru melakukan proses pemasangan untuk di WPXL Home ini dan belum tahu bagaimana jika teman-teman ingin merubah kata sandi dan juga nama pada WPXL Home menggunakan HP Android oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah yang pertama silakan teman-teman buka ya aplikasi Google Chrome kemudian ketikan di pencarian di atas ini dengan angkanya seperti ini ya 192.168.1.1 jika sudah lalu silakan teman-teman klik masuk kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nama belakang beserta kata sandi nah untuk nama belakang beserta kata sandi ini biasanya itu sudah kita dapatkan saat melakukan proses pemasangan WP-nya selanjutnya silakan teman-teman masukkan saja oke setelah dimasukkan maka untuk tampilannya bakal jadi seperti ini ya teman-teman sebentar disini saya ubah dulu untuk rotasi layarnya biar kelihatan jelas ya oke saya ubah nah di bagian ini teman-teman pilih langsung di bagian menu jaringan lokal ya teman-teman nah teman-teman pilih di bagian menu jaringan lokal kita klik lalu pilih di bagian WLAN oke kemudian teman-teman geser kata sedikit nah disini ada menu di bagian konfigurasi SSID WLAN disini kita klik langsung kemudian kita geser kata sedikit nah maka bisa teman-teman hasilkan untuk di bagian nama SSID itu adalah nama dari WPXL home saya ya teman-teman nah untuk merubahnya silakan teman-teman klik saja oke disini saya akan menggantinya untuk namanya saya akan coba ganti ya oke di bagian nama sudah saya ubah menjadi Fajia Cell kemudian untuk di bagian kata Sandi teman-teman perhatikan di bagian menu perasa Sandi WVA disini ada gambar mata ya teman-teman ada gambar mata yang disilang kita klik gambar matanya nah maka untuk Sandinya langsung terlihat selanjutnya kita tinggal merubah untuk Sandinya kita klik saja untuk di bagian kotaknya dan disini kita tinggal masukkan angka atau juga nama ya disini saya akan merubahnya satu angka saja menjadi Fajia 1208 saya ubah menjadi Fajia 1208 nah setelah seperti ini teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada menu terapkan ya langsung saja teman-teman pilih di bagian menu terapkan kita klik di bagian terapkan oh ya dan disini juga pastikan sebelumnya ya teman-teman untuk HP kalian itu sudah terhubung ke WIP-nya masing-masing oke sebentar nah sekarang untuk HP saya ini sudah tidak terhubung lagi ke WIP-nya saya sekarang saya akan coba kembali kita akan coba sambungkan lagi ya teman-teman oke kita coba sambungkan lagi oke nah ini dia sudah ada ya namanya Fajia sale yang barusan saya ubah kita klik saja kemudian masukkan untuk kata Sandinya Fajia 1208 kemudian kita checklist oke kita tunggu nah bisa teman-teman perhatikan disini saya sudah berhasil lagi tersambung ke WIP-nya saya yang saya sudah ubah untuk di bagian nama beserta kata Sandinya oke segitu dulu mungkin untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh